Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 31 Agustus 2022 nah ini saya udah ambil pakan karena jam tepat 7 7 ini air sudah saya ganti akan sudah saya siapin sebelum saya kasih ini saya hitung dulu telurnya ini canggang sudah mulai membesar dan telur eh sudah mulai tebal dan telur sudah mulai membesar lima sepuluh 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 tiga belas alhamdulillah tiga belas putir kemarin 12 12 12 bismillah 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 nah ini kemarin 13 kemarin 12 putir bos kita lihat catatannya nah ini kemarin 12 putir sekarang 13 nah ini hari ke-31 berarti hari ke-11 di pagi hari bebek ada di kandang nah ini kemarin pagi tanggal 31 ya tiga campuran 0,2 0,5 0,5 tidak sisa ini tadi saya kasih sama nah tiga tiga 0,2 ini 0,7 0,7 0,7 kita lihat nah kita lihat bos ini kemarin tidak sisa ini saya khawatir ini saya khawatir pengaruh cuaca yang dingin perubahan cuaca nah ini sekarang kondisi mendung biasanya kayak saya mengibaratkan kepada diri kita ya kalau mendung itu kita banyak pengen makan terus demikian juga dengan bebek kita lihat ya makanya porsi kondisi dingin kondisi perubahan cuaca bisa bisa perbanyak makan dan juga nanti pemberian vitamin ya bos karena perlu bahan cuaca ini sangat sangat berpengaruh pada kesiapan batu bos kita lihat ya nanti ini habisan berapa ini hari ke-11 pagi hari faktor cuaca mendung makan otomatis lebih banyak kita kalau mendung juga lebih dingin itu makannya lebih banyak karena biar untuk energi kita ya biar apa suhu kita naik jadi tidak dingin kalau kita udara dingin kita lapar ya nanti ibaratnya akan gampang masuk angin nah kita berikan seperti wajah lah nah ini kenapa yang kita bahas adalah ini kenapa sih kok baru 13 ekor saya tidak pernah ngurusin itu ya bos tapi ya kita tentu saja berharap ini bisa maksimal dalam bertelur karena ini baru hari yang ke-11 bebek di kandang usia 5,5 bulan jadi jangan khawatir kalau telur masih merangkak naik 1 tambah 1 tambah 1 nanti kan lama-lama jadi banyak bos untuk ideal karena ini baru usia 5,5 bulan atau kalau tambah 10 ya sekitar 5 nanti 15 hari lagi hampir 6 bulan ya bos hampir 6 bulan 5,5 bulan plus 10 hari ya kurang lebih gitu 5,5 bulan 25 hari lah jadi jangan khawatir ibaratnya baru kita pantau pakannya dan telurnya baru merangkak naik nah kenapa kok ini pakan boros dan mungkin telur baru sedikit nah itu faktornya karena usia bebek baru memasuki mulai bertelur bos mulai bertelur dan beb jadi belum maksimal karena setelah kurang lebih 6-7 bulan nah ini baru kita kita lihat progres progres bertelurnya bos ini biasanya jauh lebih meningkat akan mendekati ideal di 70% ini sampai 80% kita doakan bisa 80% ya bos mohon duanya ini karena faktor bebek yang masih muda dan bertelurnya juga masih sedikit dan bebek baru saja masuk kandang otomatis pakan menjadi banyak dari biasanya nah makanya ini sudah hari yang ke-11 sudah mendekati titik setelan yang pas setelan yang pas tapi ini saat tambah karena suaca dingin bos suaca dingin nah itu aja jadi saat tambah ini kondisi ambillah sehat mohon di pantauannya bos para peternak senior di sini pemula yang masih banyak belajar dan bimbingan ini kalau pagi saya sering saya perdengarkan musik eh kalau musik perdengarkan ayat ayat suci Al-Hur'an selamat Nabi Sulaiman ayat ayat suci Al-Hur'an Al-Rahman dan sebagainya biar ini bebek juga tenang tidak stres kita dengarkan saya puterkan sos biasanya sambil saya lihat-lihat bebeknya saya perdengarkan selawat-selawat Nabi dan ayat ayat suci Al-Hur'an itu perkembangan dari ke-11 pagi hari tayang jam 7 dan jam 15 waktunya barat biar ngalah kebaikan ngomong jam harap ya amat sama atas kalah tayang dua hari sekali gitu terima kasih jangan lupa subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh